Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Perayaan Natal menjadi momen untuk menjaga dan memperarat tali silaturahmi antar umat beragama Natal tahun ini juga menjadi momentum untuk memperarat kerukunan umat beragama di tengah konstitasi politik yang biasanya memiliki tensi tinggi Pemirsa, Gereja Pentecostal Indonesia GPI Nagori Nagajaya 2 Kecamatan Bandar Duluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sepakat bahwa ahlak dan moral menjadi unsur yang harus dipedomani setiap individu dalam menjalankan kehidupan sekaligus untuk saling berbagi Pendeta WH Buter-Buter mengatakan bahwa momen Natal kali ini sangat luar biasa berbarengan dengan pesta demokrasi yang rentan akan menimbulkan perpecahan antara umat maupun golongan utintu gereja sebagai simbol agama melakukan gerakan asis sosial kepada lansia dan warga prasejahtera dalam perayaan Natal yang penuh dengan sukacita ini Terima kasih bagi sahabat kami yang bernama Pak Osop Sinaga ataupun Bu Jiman Kemanik yang telah memberikan bantuan dan juga kepada camat atau putra seregar dan juga kemampuan kepada Gereja Pentecostal Indonesia berlangsungnya acara ini bisanya Gereja Pentecostal telah memberikan dan Tuhan kami kasih sebanyak 30 orang di tempat di hari kelahiran Yesus Kristus ini segalanya rencana kami adalah rencana ke depan semoga Tuhan memberikan tambahan kehidupan kepada pendeta Wiham Terputar saya selaku pendetanya sumber kehidupan supaya bisa memberikan dan Tuhan tadi kasih lagi kepada yang lain terima kasih Horas 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 Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan